Bapaknya sudah swab belum ya? Bapak-bapak ketugasnya sudah swab belum ya? Kita lihat. Check it out. Bapak masuk. Bapaknya sudah swab. Bapak berapa? Bukan. Saya apa teker? Tapi sudah swab kan? Sudah. Kemarin lusa. Kemarin lusa, ini saya hari ini mau swab. Ini catwalnya saya swab. Tanggal berapa swab? Tanggal 13. Kan sudah tidak berlaku? Iya, hari ini. Iya, saya mau swab. Tapi saya mau melihat suratnya Bapak yang swab. Siapa? Bapak sudah swab? Saya? Iya. Sudah vaksin. Oh sudah vaksin? Berarti karena saya sudah vaksin, berarti gak usah swab? Iya. Tapi saya sudah vaksin. Berarti sudah gak boleh, gak... Bapak kan saya gak swab? Iya, gak swab. Cuma vaksin sudah. Oh vaksin sudah. Soalnya kemarin itu saya tanya ke petugas di sini, Jadi kalau sudah... Kalau sudah di vaksin, katanya boleh. Boleh swab? Boleh swab. Boleh swab? Iya. Coba ke... Ini berarti bapaknya terakhir swab kapan ya? Saya belum swab. Belum swab. Iya. Tapi sudah kontak langsung dengan banyak orang dari Manila, gimana? Memang tugas gimana lagi? Ya harusnya petugasnya di sini, swab dulu dong Pak. Iya, gak apa-apa yang saya swab juga. Kalau bapak-bapaknya gak swab, saya gak tahu. Bagaimana yang kena covid? Ini Pak. Saya akan pembentang langsung. Dulu ke sini. Iya. Tapi bapak-bapak akan swab dulu. Iya, harusnya bapak swab dulu ya. Ada juga jarak juga. Baga-gaget juga. Karena kan kalau pagi juga rame. Dari Madura juga rame kan. Ya bapak harusnya disiap dulu semuanya. Baru bapak bisa mendiskriminasi orang Madura untuk swab. Iya. Gitu ya Pak. Betulnya iya. Besok kalau saya mau swab, saya harus punya bapak-bapaknya yang swab. Suruh-suruh gimana? Iya. Ini bapaknya sudah swab belum? Belum. Sudah. Boleh lihat swab-swabnya? Ada di rumah. Besok saya lihat ya. Ini bapak atas nama siapa? Ini bapak atas nama siapa? Ini orang-orang dari Madura disuruh swab semua. Tapi bapak-bapak petugasnya nggak swab gimana dong? Nah itu kan harusnya sampai konsultasi ke pasar aja. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.